Yohannes Graf Vandenbosch dilahirkan di Hervainen, Provinsi Gelderland, Belanda pada 1 Februari 1780 Dan meninggal pada usia ke-63 tahun di Den Haag 28 Januari 1844 Vandenbosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 Ia memerintah antara tahun 1830 sampai 1834 Kapal yang membawanya tiba di Pulau Jawa tahun 1797 sebagai seorang letnan Tetapi pangkatnya cepat dinaikkan menjadi kolonel Pada tahun 1810 sempat dipulangkan ke Belanda karena perbedaan pendapat dengan Gubernur Jenderal Herman William Dandels Setelah kepulangannya ke Belanda pada November 1813 Vandenbosch beragitasi untuk kembalinya wangsa oranya Dia diangkat kembali sebagai kolonel di ketentaraan dan menjadi Panglima Maastricht Di Belanda, karir militernya membuatnya terlibat sebagai komandan di Maastricht dengan pangkat sebagai mayor jenderal Di luar kegiatan karir, Vandenbosch banyak membantu menyadarkan warga Belanda akan kemiskinan akut di wilayah koloni Pada tahun 1827, dia diangkat menjadi jenderal komisaris dan dikembalikan ke Batavia atau yang kini Jakarta Hingga akhirnya menjadi Gubernur Jenderal pada tahun 1830 Vandenbosch kembali ke Belanda sesudah 5 tahun Dia pensiun secara sukarela pada tahun 1839 Pada masa kepemimpinannya, Vandenbosch memperkenalkan Culture Stelsel atau Cultivation System atau yang dikenal dengan tanam paksa Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa Tujuan sistem tanam paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Tujuannya untuk mengisi kekosongan khas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang Aturan tanam paksa 1. Setiap penduduk wajib menyerahkan 1 per 5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor 2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah 3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat 4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan 5. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1,5 tahun di pergabunan pemerintah 6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah jika bukan akibat kesalahan petani 7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepurnuhnya kepada pekepala desa Pelaksanaan tanam paksa Dalam kenyataannya, pelaksanaan kultur stelsel banyak terjadi penyimpangan Karena berorientasi pada kepentingan imperialis diantaranya 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1.5 tanah garapan apalagi tanahnya subur 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor Sehingga rakyat tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri 3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1.5 tahun 4. Waktu penggarapan tanaman ekspor ternyata melebihi waktu tanam padi Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus menerus 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat Ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat 6. Kegagalan panen Tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani Dampak tanam paksa Bagi Belanda, tanam paksa membawa keuntungan melimpah Di antaranya, kas Belanda menjadi surplus atau berlebihan dan Belanda bebas dari kesulitan keuangan Dampak tanam paksa bagi Indonesia Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa Maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia Yaitu 1. Banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal 2. Rakyat makin menderita 3. Wabah penyakit merajalela 4. Bahaya kelaparan yang melanda cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri 5. Kelaparan hebat digerobohkan sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam Penentangan tanam paksa Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia Dinyatakan mengakibatkan aksi penentangan Orang yang menentang tanam paksa terdiri dari 1. Golongan pendeta Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan Adapun, tokoh yang mempulpari penentangan ini adalah Floron von Hovart 2. Golongan liberal Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang Di antaranya, A. Dawes Dekker dengan nama Samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Habla 2. Frans van der Poet Dengan mengarang buku berjudul Sweeper Constructing atau kontrak kerja 3. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 Ketika penduduk yang telah lama menanam kopi Secara bebas dipaksa untuk menanam kopi Dan untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Begitu juga di Jawa Pelaksanaan sistem tanam paksa ini Dilakukan melalui jaringan biroksasi lokal Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak Akhirnya, pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap Pertama, tahun 1860 tanam paksa lada dihapus Kedua, tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus Dan ketiga, tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman dihapus kecuali kopi di periangan Selain di Pulau Jawa, kebijakan yang hampir sama Juga dilaksanakan di tempat lain seperti Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang Kopi merupakan tanaman utama di dua tempat utama Adapun lada merupakan tanaman utama di dua wilayah yang kedua Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!